Yo 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 Viva Nians, ketemu lagi sama Kurosko Madewi di Viva Top 3. Seperti biasa Viva Top 3 akan menyajikan 3 berita yang populer banget hari ini. DPR baru saja mengesahkan revisi undang-undang MD3, namun ada sejumlah pasal kontroversial yang dinilai membawa Indonesia kembali ke jaman kegelapan. Revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang paripurna pada Senin 12 Februari 2018. Di dalam revisi itu terdapat sejumlah pasal yang mengundang kontroversi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pasal 122 yang mengatur ancaman pidana bagi pengkritik DPR. Pasal itu menyebutkan bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap melecehkan lembaga atau anggota DPR. Banyak yang menilai pasal ini adalah upaya DPR agar menjadi lembaga yang kebal hukum dan menunjukkan sikapnya yang anti kritik. Sementara DPR mengaku pasal ini muncul untuk menjaga kehormatan lembaga dan anggota DPR. Waduh Bapak Ibu yang terhormat, DPR itu kan wakil rakyat. Masa gak mau dikritik sih? Kritik kan tak ada sayang. Setelah beberapa waktu lalu saling sindir dengan Menteri Susi Pujiastuti, kini Fadlizon kembali menyindir Ibu Sri Mulyani. Haduh Bapak yang satu ini gak ada abisnya ya. Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia dari World Government Summit. Penghargaan itu diserahkan oleh pemimpin Dubai yaitu Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktoum di Dubai Uni Emirat Arab. Namun penghargaan itu ternyata tak membuat bangga Fadlizon. Wakil ketua DPR ini mengaku heran dengan penghargaan yang diterima oleh Sri Mulyani. Di akun Twitter Fadli menulis kok bisa jadi Menteri Keuangan Terbaik ketika target tak ada yang tercapai seperti pertumbuhan dan pajak, subsidi dicabut, impor naik, utang melonjak. Komentar Fadli ini seketika menjadi perbincangan warganet. Sejumlah komentar lucu dilontarkan menjawab cuitan itu. Wah Bapak yang satu ini tuh kalau ngeritik tuh pedes banget ya. Mendingan Bapak tunjukin juga prestasi Bapak. Gimana kayak Ibu Sri Mulyani? Berita terakhir, mantan pemain Real Madrid Julian Faubert akan bermain di kompetisi Liga 1 musim ini. Yeay! Pria asal Perancis ini resmi bergabung dengan tim asal Samarinda Kalimantan Timur yaitu Borneo FC. Menurut Presiden Borneo, Nabil Hussein, Faubert akan menjadi kunci sukses tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Nabil juga menjelaskan bahwa banyaknya jumlah umat musim di tanah air menjadi salah satu alasan datangnya Faubert ke Indonesia. Seperti diketahui, Faubert adalah seorang mu'alaf. Dia sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2013. Faubert sendiri akan bergabung dengan Borneo FC selama satu musim dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Wah selamat datang ya Faubert, selamat bertanding di Indonesia dan kasih penampilannya terbaik sangat. Gimana-gimana Viva nih? Beritanya beragam banget kan hari ini? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id Dan subscribe youtube channel viva.co.id disini dan nonton video Viva lainnya disini ya. And like, share and comment video ini pastinya sampai jauh besok.